Halo selamat datang channel tinju 2022 yang akan menyatikan kabar berita terbaru seputar tinju dunia yang tentu semua itu hanya disajikan untuk sobat semua jadi pastikan di subscribe dan berkomentar juga Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengikuti setiap berita terupdate terbaru dari tinju 2022 selanjutnya Selamat menyaksikan Petinju atau ayah dari seorang Tyson Fury John Fury menderita kau butal dari Henry Akinwande yang membuat dia harus istirahat 4 tahun dari tinju Ayah Tyson Fury, John, terpaksa istirahat 4 tahun dari tinju setelah menderita kau butal pada 1991 Rekaman drill yang telah muncul dari tahun 1991 menunjukkan John Fury melawan petinju kelas berat Henry Akinwande yang sedang naik gaung itu akan selalu menjadi pertandingan yang sulit Akinwande tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan dengan 7 KO setelah karir amatirnya yang gemilang dan itu terbukti untuk ayah dari juara kelas berat WBC saat ini yang masih balita saat itu Akinwande melakukan pukulan besar yang mendarat tepat di ronde ketiga John Fury dikirim terjentang ke kanvas dengan kepalanya berakhir berkumpul pada tali ring bawah Wasik memberi hitungan 10 tetapi jelas Fury tidak pernah bangkit untuk melanjutkan Tapi hasil KO itu lebih mengejutkan Fury tidak kembali ke ring tinggi selama 4 tahun saat dia melawan iblis dari kekalahan penghentian yang menghancurkan Dia kembali pada tahun 1995 melawan seorang pria yang telah dia kalahkan dalam pertarungan keduanya Steve Garber Tapi ini berjalan sangat berbeda dan Fury KO di ronde keempat Pada usia 32 tahun, Big John menyebutnya berhenti Tetapi kekalahan dari Akinwande yang secara efektif mengakhiri karirnya Namun, itu sama sekali bukan kekalahan yang memalukan Akinwande melanjutkan dengan gelar dunia kelas berat WBO pada tahun 1996 ketika ia menghentikan Jeremy Williams di ronde ketiga di Amerika Pada tahun 1997 ia melawan sesama petunjuk Inggris Lennox Lewis tetapi didiskualifikasi di ronde ketujuh karena berulang kali menahan pukulan yang mengerikan Fury Sementara itu, mengakhiri karirnya dengan 8 kemenangan, 4 kekalahan dan 1 hasil umbang Ria berusia 57 tahun itu sekarang menjadi bagian dari tim Tyson Fury di mana segalanya berjalan lebih baik daripada karir tinggi profesionalnya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!